Lengser wengi selinamu tumat ke sirmo Kocok tangi ngonukuli Kocok tangi ngonukuli Kocok tangi, kompak yang di sini Di jembatan yang kedua Jembatan yang katanya punya cerita Aku pernah ngasih cerita Dan kalau tengah malam itu sekitar jam 1 atau jam 2 Di sini banyak yang ngongkrong Bukan yang apa ya bang Bukan kayak orang-orang ngongkrong gitu Karena kabarnya di sini kalau jam 12 keros itu kalau kita lihat sini, kayak ada gitu orang yang lagi nongkrong ini dan yang paling khasnya disini itu ada satu cewek gitu cewek itu lebih panjang, lebih panjang, baju putih kayak ya kebanyakan kunci rasa ya cuman kita gak tau juga ya, itu si kabar-kabar burung ini kita datang langsung kemari, kita... kita main buktiin sih emang bener gak apa yang dikatakan orang-orang banyak tapi emang hawanya agak lumayan juga ya bang? ya aku merasa semenjak datang kemari, ya udah beda aja orangnya gitu kan di belakang ini mah, kayak coba, agak nah ini ada pohon apa nih Ben? ini gak tau bang, pohon-pohon itu lah, tengok apa gitu aja kayak, ini beringin bukan deh? ya disitu ada, apa ya namanya, untuk gelantungan-gelantungan ya ada yang semak-semak lah bisa kita bilang yang memang banyak gitu, di area-area seperti ini anginnya kayak, aku dari tadi disini mau kayak merinding gitu belakang sini, belakang pohon ini cuman kalo kita cuman liat-liat gini aja, gak bisa buktiin sebenernya iya, gitu jadi kita harus ngelakuin apa nih, supaya ngemicu gitu kan mungkin kita bisa ambil satu orang ya dari sana ya iya untuk kita tinggal disini stay iya mungkin kita pigi gitu kan sampe besok pagi juga jemput gimana, ada yang berani gak? iya jj, sini jj iya ini dia ini yang lagi viral di twitter ya kalo katanya, daer-daer kita nih kan paling berani berani, terus bisa lagi rasain yang kayak gitu kan yang ngeliat gitu ya dari tadi sih kayak banyak yang lalu lalang sih bang terutama yang daerah sini yang merasain yang nyampe di sini apa? apa sih? pertama kayak gimana ya? bener-bener yang kata-kata Bung Dhani tadi kayak banyak yang nongkrong daerah sini apalagi daerah yang dibawah ini yang pohon beringin pohon beringin yang gantungan-gantungan itu itu emang favoritnya mereka suka kayak tempat yang kurang terurus gitu sih wih apa lagi? jadi kayak gak tau ya? kayak ada yang gitu narik gitu udah kena dia udah kena Ramji sekali ya udah ada yang mulai indah dulu ya udah gak, udah gak gak mungkin mungkin kalo misalnya kita tulisir lagi mungkin bakal ketemu sosok putihnya gitu bang yang perempuan tadi sampai situ aku udah kurang oke sih aku iya pohonnya ini kayak gak betul gitu tau gak sih? ya memang di sini sih yang kuat auranya di sini ya di sini ya di sini ya iya iya kita stay di sini mungkin ya langsung lah kayak pohon beringin gitu ya emang emang pohon beringin tuh terkenal angker sih mungkin mungkin jam segini masih ada sedikit warga yang berlalu lalang tapi aku bener punya cerita gitu bang Gi jadi kan aku sempat tinggal di daerah sini juga bang iparku jam sekitar jam 2 gitu dia pulang lewat sini terus dia kayak ini kan kalo cerita orang oke lah ya kan kita gak bener-bener denger tapi ini kayak betul-betul dari dia dia kayak ngeliat cewek itu berdiri gitu berdiri kayak ngeliatin orang lewat gitu gak mungkin lah dia akan buat-buat cerita gitu biar kami takut serumah gitu loh tapi itu beneran cewek atau cewek cewek dia baju putih rambut panjang tinggi maksud bener-bener liat gitu iya dia kayak pertama dia kayak apalah yang mana ya bilang ya pertama dia ngerasa itu yang ah udah biasanya itu di sini gitu loh makanya dia gak sampai yang beranti terus nengok pandi lagi ini serem lah langsung segitu bener-bener sih iya lewat-lewat aja berarti kan iya lewat aja ketika liat lagi pasti ada gak berani kayaknya gak berani kuali menurut pandanganku disitu kayak ada yang duduk sih di situ ya ah ya tepat di situ tapi dia gak berani gak berani lihat kita gitu kayak ngahadep ke belakang enggak enggak tapi betul-betul ini anginnya betul ya serius ya kita gak ikan sok-sok gimana ya emang terasa sih kita emang gak bisa tapi kalau yang kayak gitu terasanya tuh betul-betulan terasa gitu Ramji tadi kena sekali kan langganya langsung kontak langgan 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 tadi sebelumnya gak ada sih ya di situ ini baru-baru aja datang ya iya atau kita jekat atau kita jekat atau kita jekat jadi kawan cari lagi si mbak kita datang tapi jangan ganggu gitu ya ganggu kita kayak yaudah gitu kita permisi aja gitu iya ya kita coba disana ya gimana sih coba berarti di sini dulu di sini sih masih di sini masih cuman kayaknya dia udah mulai terusik sih bagai mbak atau emas yang ada di sini kami gak mau seganggu atau gimana ya mau silatur amilah kita bilang kami gak mau maksud aneh-aneh lah kita gak lihat dia agak nganggup gitu dia serius lagi iya kita dekat kali lo ini iya dekat-dekat kali ini ini di sini ada kakinya dia kayak badannya tuh kayak muter gini iya 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 aku gak ngerti di sini loh katanya dan Ramji berani ngomong gitu kalau aku sih udah agak seret sih tapi Ramji ini yang bener-bener bisa ngerasain gitu mungkin kita agak pindahnya lah iya agak terganggu iya agak terganggu mungkin bentar lagi dia pergi gitu tapi kayaknya ini bukan sosok yang disering diceritakan orang-orang karena dia gak usil sih laki-laki tuh anak-anak oh perempuan perempuan anak-anak iya agak kecil gitu di orang-orang mungkin kita ke spot lainnya itu oh iya tadi tadi kita sempat dengerin suara anjing ya iya dan mitosnya nih kabarnya kalau suara anjing makin jauh dari lokasi misalnya kita di sini dan dia makin jauh suara anjingnya berarti makhluk gaibnya itu semakin dekat ke kita sama kayak suara suara orang gitu juga sih kayak ada suara orang ketawa atau apa nyanyi gitu ya semakin dekat suaranya berarti dia jauh iya kalau dia jauh dia semakin dekat ke kita semakin dekat ke kita yang gaibnya nih jadi suara anjing anjingnya jauh ya jauh jauh berarti memang memang ada di sekitar kita ya ah jubur denger tadi kan iya anjingnya kayak di sebelah sana iya dari sebelah sana ya mungkin kita jalan-jalan kita agak kejauh dari sini udah agak mulai seram BUSU BUSU kenapa tadi gitu? iya ada yang nyamber iya tadi sedikit megang kamera ketika kita mau jalan ke sana kayak ada yang nyamber gitu iya kira-kira gitu menurutku sama sih kayak yang tadi nyamber aku di belakang akhirnya kayak sosok laki-laki gitu mungkin dia agak terganggu ya iya biasanya kalo yang laki-laki tuh agak sedikit usil gitu beda sama yang iya cuma ini udah-udah pergi tadi mungkin tadi karena efek sambarannya mungkin ya soalnya gak ada apa-apa sih cuman kayak auranya tuh masih lengket gitu tapi yang kurasakan di badanku ini dia kayak ada yang ngebebani gitu itu apa weh? eh itu oh dipone kayak andai duduk ewannya gak nampak gelap kali weh gimana ini poneng-poneng tadi dari situ poneng ini iya iya yang besar itu ya mungkin di kamera gak nampak abang jilat tangannya iya nggak liat sini sih jilat tangannya banggi iya iya tapi emang ada ji ada 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 ini ini juga juga ada sih di punggung di punggung langsigit co gimana tapi gak berat sih coba kayak ada nempel gitu aja anak-anak usil aja usil aja udah 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 gak enak udah gak enak enak gak tertrandisikan ini kita aja inak dapat lah takin aja itu kayak aku ada ngeliat sesuatu yang unik sih disana coba kita kesan aja ini kayak ada batu gitu ya batu biasa sih sebenarnya cuman waktu aku datang kemari kayak warnanya beda lebih-lebih kaya terasa sih berada yang disana ingat-ingat tadi suara gomongan anjing tadi dari sini asalnya nah biasanya kalo misalnya makhluk-makhluk yang asal gitu bentuknya enggak cuman kayak manusia oh ada yang rupa anjing atau separuh gitu banyak macem-macem kan disini ada? apa sih bentuknya? ketawa kaya tadi dia cuman lewat gitu langsung pergi sih soalnya disini daerah sana itu cuman kayak lalu lalang aja kayak lalu lintas mereka gitu di belakang ini kayak ada market gitu kayak tempat berkumpulnya mereka market berlama artinya tempat berkumpulnya? iya kayak tempat keramaian gitu nah di belakang pon ini mereka tuh lagi nengok kita enggak? enggak mereka cuek gitu oke karena kita kan memang enggak ada niat yang ganggu mereka kan? kita enggak enggak berniat ganggu sih cuman iya berarti di belakang situ merkas sebenernya oke kayak titik-titik kumpul gitu iya gathering ya mungkin kita cari spot lain di sekitar sini lagi ya? iya gimana tadi Dan yang kau bilang ada spot yang rumah itu? oh di bagian sana itu ada rumah nah gimana sih? jadi sebenarnya kalau kita ngeliat dari luar gini enggak angker rumahnya kalau kita cuman ke sana aja oh langsung ke sana aja biar sekalian nengok rumahnya ya jika kita ke sana ya hali so gue sam49 supaya di